Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang akan memberikan beasiswa bagi remaja Sudirman, Citayam, Bojonggede dan Depok atau SCBD yang menciptakan fenomena Citayam Fashion Week. Oke, unik sekali Mas Menteri, tapi menurutnya kelompok remaja ini mengangkat urban turism. Nah, pemirsa coba kita simak bersama ya bahwa istilah dari, nah ini dia, Citayam Fashion Week itu yang tengah viral dan menjadi perbincang masyarakat dikaitkan dengan trend street fashion di kalangan remaja yang biasa nongkrong di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Seidaknya ada ratusan anak muda yang memandati kawasan Sudirman, Tamrin hanya sekedar mengisi liburan sekolah dengan mengenakan pakaian yang sangat stylish. Fenomen ini pun diapresiasi menpari kraft Sandiaga Uno. Dan menurut Sandi, kelompok remaja yang mempopularkan Citayam Fashion Week, tanda kutip, telah mendukung trend fashion dan pariwisata perkotaan. Sandiaga Uno berencana memberikan beasiswa bagi remaja SCBD terpilih untuk selanjutnya pendidikannya hingga jenjang kuliah. Tentunya mengapresiasi, karena kalau SCBD itu Sudirman Citayam Bojong Gede Depok lahir di Duku Atas di wilayahnya Pak Kapolda ini yang bisa mungkin mendemokratisasi, tadi saya bilang, bahwa fashion itu turun ke anak-anak muda yang berkreasi dari Citayam. Dan mereka menggunakan momen liburannya ini dengan sebuah pendekatan yang menurut saya perlu kita apresiasi, karena mereka mengangkat urban tourism atau pariwisata di wilayah perkotaan. Waktu memang dulu kita rancang Duku Atas, tugas di Pemprov, itu untuk digunakan oleh masyarakat. Namun titipannya kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang ikut mempromosikan pariwisata dan produk ekonomi kreatif fashion agar tidak menimbulkan sampah, tidak menimbulkan kelengaran, dan hargai pengguna dari fasilitas umum tersebut, dan titipan khusus dari ibu saya. Kalau bisa jangan merokok, karena anak-anak ini masih dibawa umum. Itu tanggapan dari kami, kami dari Kemen Parekraf, sudah akan memberikan lima beasiswa kepada SJBD ini yang terpilih untuk melanjutkan, karena mereka ternyata mahir membuat konten-konten, konten-konten di mana sekarang sangat dibutuhkan dalam menangkap promosi baik wisata maupun produk ekonomi kreatif.